Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Belajar membaca kitab hikam karangan Imam Ibn Atwa'illah As-Sakandari Kali ini kita sampai pada hikmah nomor 35 Pada hikmah nomor 35 ini Imam Ibn Atwa'illah As-Sakandari menuliskan Mina'ala matin najhi fin nihayat arruju'u ilallahi fil bidayat Di antara tanda-tanda keberhasilan pada akhir-akhir Adalah kembali kepada Allah pada awal-awal Kaum muslimin rahimahullah Sebagai manusia, sebagai makhluk tentu kita punya awal dan punya akhir Begitupun ketika kita mau melaksanakan sesuatu apapun Itu pasti ada awalnya dan pasti ada akhirnya Begitupun ketika kita menjalani hidup ini Kita kepingin tahu pada akhirnya kita meninggal khusun khotimah Lalu lanjut ke dalam surga Atau kita meninggal suruh khotimah lalu lanjut ke dalam terakhir Terkadang ketika kita pengen tahu apa akhir dari hidup kita Nah, Imam Ibn Atwa'illah disini memberikan satu rumus Bahwa sebagian dari tanda-tanda bagusnya akhir sesuatu adalah bagusnya awal sesuatu Kalau awalnya sudah bagus, insya Allah akhirnya akan bagus Kalau awalnya ketika kita berbuat sudah karena Allah subhanahu wa ta'ala Maka insya Allah nanti akhirnya pun akan karena Allah subhanahu wa ta'ala Atau kita tarik lebih jauh lagi Kalau kita di zaman ajari sudah Allah tulis Sudah Allah tentukan kita akan menjalani hidup ini dengan baik Lalu kita akan mengakhiri hidup ini dengan baik Lalu masuk ke dalam surganya Allah Maka itu pasti Tetapi kalau di awal kita sudah dicatat sebagai ahli neraka Misalnya Allah subhanahu wa ta'ala Maka nanti karena awalnya ini sudah buruk Akhirnya pun kemungkinan akan menurun Tetapi kalau awalnya ini baik Kemudian ditentukan akhirnya juga akan baik Meskipun masih meninggalkan satu kemungkinan lain Yaitu Allah punya hak prerogatif untuk menghapus Atau untuk menetapkan So kalau begitu kita beriktibar pada diri kita Kita ingin meninggal khusnur khutimahiyah Tetapi saat ini kita dalam kondisi baik Dalam kondisi ikhlas beribadah kepada Allah atau tidak Kalau kita dalam kondisi yang sedang bermaksiat Nah ini awalnya mahasiat Akhir mahasiat tentu neraka Hati-hati Tapi kalau sekarang kita sedang beribadah beramal soleh Insya Allah akhir dari amal soleh adalah surga Saya ulangi lagi Salah satu tanda akan selamat di akhir nanti Adalah ketika memulai sesuatu dia kembali kepada Allah subhanamu Ketika anda akan memilih satu pekerjaan Anda sudah kembali kepada Allah Kita cek apakah pekerjaan yang akan kita lamar ini sesuai dengan hukum Allah atau tidak Kalau tidak tinggalkan Tetapi kalau sesuai dengan hukum Allah Insya Allah nanti di tengah perjalanan pun dia akan tetap mendapatkan Ritu Allah sampai akhir ayatnya Ketika dia mau memberi sesuatu dia cek apakah yang akan dia beli ini sesuai dengan hukum Allah atau tidak Kalau di awal dia sudah kembali kepada Allah Insya Allah di tengah perjalanan akan mendapatkan pertolongan Dan di akhir pada hari akan mendapatkan Ritu Allah subhanamu Mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa like dan subscribe channel ini Rabbana ta'ubba minna innaka anta sami ul alim Watub alayna innaka anta tawabur rahim Subhanakallahumma wabihamdika Asyadu ala ilaha ilaha anta Astagfirullah wa atubu ilaih wa alhamdulikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton